Video pelaku tabrak lari yang terekam CCTV di kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Namun dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap polisi. Inilah rekaman CCTV saat pengendara motor yang diketahui dalam keadaan mabuk dan menabrak seorang pemulung di jalan raya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku yang mengendari sepeda motor terlihat jelas menabrak korban, kemudian pergi saat korban tergeletak di jalan raya. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, unit Jatan Ras Porestabus kota Makassar berhasil menangkap pelaku yang teridentifikasi bernama Amin. Polisi mencinta sepeda motor yang telah diganti warnanya yang dikendarai pelaku saat menabrak korban. Pelaku yang melakukan tabrak lari tersebut baru pulang dari tempat hiburan malam. Nah di sana yang bersama-sama minum-minum, kemudian pengakuannya pada saat kejadian juga dia sedang menggunakan HP sehingga tidak konsentrasi. Nah, saat ini untuk korban masih rumah sakit dalam keadaan kritis. Untuk pelaku sendiri setelah terlibat tabrak korban tersebut pulang ke rumah dan motor yang digunakan awalnya yaitu NMAX berwarna putih. Berwarna putih dengan menggunakan stiker. Kemudian lepas stikernya dan dimunculkan warna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!